ini adalah kuningan yang belum kita proses tadi yang masih standarnya belum dipoles dan ini hasil dari kuningan yang sudah kita poles warnanya benar-benar seperti emas nah sekarang untuk proses finishing lure ini yang paling penting dan paling gunanya paling besar kalau di media kuningan atau apapun atau di media bubutnya karena disini baru bisa mencolongnya pasti lebih biar dan maksimal tapi menurut saya nanti jadinya seperti keran rumahan kuningan enggak seperti sperpat motor halo lur gimana kabarnya semoga sehat selalu dan lancar rezekinya sudah lama sekali saya enggak bikin konten tentang poles mesin atau motor atau logam lah intinya jadi kali ini saya akan berbagi tips atau trik cara memoles media kuningan plus bonus untuk media yang sudah dibubut seperti ini lor jadi caranya agak rumit lor khususnya di media bubut kalau bisa menurut saya harus disolasi dulu aja lor ditutup untuk bagian yang bubutnya khususnya yang kecil-kecil karena nanti kalau kena batu dasar susah sekali untuk membersihkannya bahkan dicuci pun masih susah harus disikat dan pasti lebih ribet jadi kalau saya mending saya tutup pakai isolasi dan ini untuk tes dasar ya lur menggunakan batu cap coklat dan silang empat hasilnya seperti ini jadinya kalau kuning itu jadi gold jadi enggak enggak kilau seperti kilapnya diral atau stainless dan lain-lain kalau kuningan jadinya ya gold atau warnanya seperti emas lur jadi untuk kalau dipoles itu bener-bener mirip emas menurut saya lur bisa dilihat untuk atas bawah belum dipoles dan tengah ini sudah dipoles warnanya keluarnya terangnya itu warna emas atau gold ya lur bukan warna kilap bening seperti diral ataupun stainless disini kalau dulur-dulur buka solasinya seperti ini saya lepas itu mengeluarkan efek hitam-hitam di bekas bubutannya dan juga nantinya mengurangi kondisi bubutannya lur jadi nanti terlihatnya jelek menurut saya ya jadi saya enggak pernah pakai dasaran itu untuk di bagian bubut malah saya tutup nanti aja di bagian finishing dan untuk media kuningan enggak saya amplas karena bahan kuningan sudah bagus meskipun di amplas emang lur jadi jangan pernah kalau bisa kecuali kalau memang barangnya enggak rata dan customer minta rata kalau ini barangnya punya saya sendiri jadi saya ingin mempertahankan keutuhan dari kuningan tersebut nah sekarang untuk proses finishing lur ini yang paling penting dan paling gunanya paling besar kalau di media kuningan atau apapun atau di media bubutnya karena di sini baru bisa buat dulur-dulur yang kepingin tahu bahan-bahan yang saya pakai apa saja ataupun kepingin tahu harganya bisa langsung cek di shopee renira 8897 ataupun di tokopedia namanya bpcproject dan juga buat dulur-dulur yang kesusahan cari bahan poles dan mau order juga bisa di tokopedia ataupun shopee dari bpcproject dan kalau pun enggak punya bisa juga langsung DM di Instagram bisa pesan lewat Instagram lur ataupun di wabpcproject ambil aja di igbpcproject Oke lur semoga bermanfaat nah sekarang untuk proses finishing lur ini yang paling penting dan paling gunanya paling besar kalau di media kuningan atau apapun atau di media bubutnya karena disini baru bisa memoles media yang sudah dibubut khususnya yang gerigik-gerigik kecil seperti ini lur kalau kalian pakai batu dasar sudah pasti lengket dan sangat susah untuk dibersihkan jadi kalau memoles untuk media bubut di bagian bubutan yang bergerigik-bergerigik seperti ini kalau bisa cuma dibilas akhir aja karena kalau dulur memaksain di dasar pasti susah dan ribet untuk membersihkannya nanti jadi mending di finishing aja kalau dulur-dulur maksain di dasarin pasti nanti bentuk bubutannya jadi aneh menurut saya karena berubah dan pastinya akan ribet sekali karena untuk membersihkan bekas kotorannya sangat sulit dan untuk hasilnya kalau sudah dipoles akhir itu pasti mengkilap lur untuk bagian di bubutannya dan ini ini adalah kuningan yang belum kita proses tadi yang masih standarnya belum dipoles dan ini hasil dari kuningan yang sudah kita poles warnanya benar-benar seperti emas gold intinya kalau bahan kuningan dipoles emas keluarnya jadi gold bukan jadi cuman cermin biasa ya lur dan ini untuk pencahayaan di luar ruangan tanpa terkena cahaya matahari langsung benar-benar gold warna emas keluar sekali bahkan menurut saya ini sudah sudah 100% mirip emas nggak ada kurangnya dan sengaja nggak saya habisi untuk bekas CNC-nya atau bubutannya karena memang konsep saya kali ini tidak mau menghabisi serat-seratnya kalau dihabisi seratnya kincolongnya pasti lebih biar dan maksimal tapi menurut saya nanti jadinya seperti keran rumahan kuningan nggak seperti seperti spear pad motor dan untuk undai